Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Ardano Crypto Yuhuuu Hahaha Hai Wey Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Binary Wih Ini gak apa-apa ya Tapi ini kayaknya mau bangkit lagi Udah mulai hijau lagi warnanya Tapi masih sangkut Oke Sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua Kami akan memberikan giveaway sebesar 4 ribu tron Nah bagaimana caranya bang? Gampang banget kalian cukup subscribe channel ini Dan bunyikan loncengnya Dan bergabung di grup Ardano Crypto Nah disini nanti Akan saya beritahu bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut Oke Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian Dan selamat yang sudah entry Coti Coti hampir setiap hari dia masuk dalam trending tertinggi ini Kalian bisa lihat nih ya Ini gara-gara Kemarin waktu di minggu kemarin Terus saya bilang Bahwa Coti itu ada sedang pembaruan smart contract baru seperti Cardano Dan benar sekali di akhir-akhir bulan September ini Kencang-kencangnya si Coti Oke Kalau kalian entry ketika 2 minggu atau 10 hari yang lalu loh ya Ketika saya review tentang Coti Udah cuan banget sampai hari ini Seperti biasa Hari ini saya akan memberikan informasi terbaru Terupdate dan tentang dari Cryptocurrency Kedepannya Nah ini datang dari Presiden El Cepadon Menggoda petanya pengembangan Bitcoin panas bumi Nah jadi disini dia meng-share video Ada di Twitternya ya Kalau kalian bisa lihat langsung di Twitter Nah ini adalah kurang lebih Ini adalah penambangan Bitcoin Yang ada di El Salvador Ih ini keren banget ya Ih tuh Wih 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 Mantap banget semakin maju aja mereka Ini penambangan modern ya Nah ini datang dari negara Swiss Nah Sebabang AG Lembaga yang berbasis di Swiss Yang diatur sepenuhnya Yang berfokus pada penawaran aset Cryptocurrency Digital Rabu mengumumkan persetujuan lisensi CSA Dari Otoritas Pasar Keuangan Swiss Atau FINMA Untuk mempesalitasi pelayanan Kustudian tingkat institusional Untuk kolektif nasional Wow Jadi saat ini Sebabang yang ada di Swiss Itu menjadi dan menerima Aset kripto di Banknya Berdasarkan audien yang lebih luas Dengan memanfaatkan struktur reksadana Berbasis di Swiss Yang dijamin oleh Sebabang Sebagai penjaga berlisensi CSA Nah wow Ini artinya apa Semakin maju Walaupun di negara Cina Itu ditutup segala macamnya Itu food itu dari 2013 Sampai sekarang itu memang tetap ada Food dari Cina Tapi Harga perkembangan Cryptocurrency atau Bitcoin Itu semakin Selama setelah tahun-tahun Itu selalu naik Sama aja ketika Kita mencintai orang Semakin naik Semakin naik Itu lagi kasmaran Udah nikah Madi lupain Oke Nah Ini datang dari Coin Volkado dan Kusama Jadi dompet Volkado Web ketiga Talismannya menutup putaran Padanan awal 2,35 juta USD Nah disini Talisman ingin meluncurkan Perpanjangan dompet Pada 22 November Nah ada apa lagi 22 November Ditagi sebagai dompet Dot sama Fortman dan Volkado dan Kusama Jadi talisman ini Dilaporkan bertujuan Untuk mengaktifkan Kompatibilitas silang Di seluruh Paraverse Volkado dan Kusama Fitur talisman ini Mempertaruhkan KSM Kusama Dan aset Parechain lainnya Fitur ini juga Dalam peta jalan talisman Yang direncanakan Termasuk dukungan NFT Pertaruan Siden Dapp Dan Fight on Rep Pihak ketiga Nah Peluncuran talisman Akan datang Saat ekosistem Dot dan Kusama Mulai terbentuk Dengan lelang Parechain Kusama Yang sedang berlangsung Ini sih keren banget Kedisama antara Volkado dan Kusama Kusama itu harganya Kalau nggak salah 2 jutaan ya Kemudian Volkado itu Ratusan ribu lah Polkado ini salah satu Koin yang paling kenceng Di antara tahun sebelum Kebelumnya Nah disini Peringkat tertinggi Dia adalah 712 ribu Dan market capnya Adalah 9 Berada di bawah USD coin Dan di bawahnya Solana Dan untuk Kusama Saat ini adalah Harganya 4 juta 620 ribu Rupiah Saat ini Kemudian Peringkat market capnya Adalah 49 Yang sebelumnya Itu sama Di area 90-an loh Ini hebat banget Kusama ini salah satu Coin yang cepat juga Kenaikannya juga Yang luar biasa Hampir sama Seperti BNB Dan untuk Polkadot Pada tanggal 13 Sampai tanggal 14 Oktober Akan diadakannya Pembaruan terbaru Itu yang bernama Substretch Pengembangan diri-pendiri Polkadot GVW Dan tim pengembangan inti Dan jelajahi ekosistem Dari sini ada Pemumuman Peningkatan dari Polkadot Saya juga belum tahu Apakah event ini Akan mempengaruhi Harga dari Polkadot Pada tanggal 13 Sampai tanggal 14 Oktober Tapi bisa sebelumnya Bisa juga sesudahnya Biasanya harganya naik Oke Selanjutnya Datang dari Coin Algorand Algorand meluncurkan Mesin virtual Untuk meningkatkan Kemampuan kontrak pintar Nah Ini dia Luncur lagi Kontrak pintar Kemarin Cardano Oke Sudah ya Kemudian Coti Akhir bulan ini Oke Naik terus Dan sekarang Ini Algorand Nih Keren banget nih Jadi Pelabang blockchain Algorand Hari ini mengumumkan Peluncuran Algorand Virtual Merchant Atau AVM Peningkatan protokol Layar pertama Yang dirancang Untuk meningkatkan Skabilitas aplikasi Terdesentralisasi Untuk pengembang Dan organisasi Memungkinkan Finalitas transaksi Instan Dan mempertahankan Output Carbon Negatif Nah Salah satu pendiri Dari Algorand Juga membicarakan bahwa Peningkatan AVM Ini memungkinkan Pengembangan aplikasi Berbasis kontrak pintar Yang komplek Di Devi Fasar NFT Web3 Dan lainnya Kami sudah mendapatkan Umpan balik Yang bagus Dalam ekosistem Algorand Dan berharap Untuk melanjutkan Momentum ini Wey Keren banget nih AVM Ditambah dengan Kinerja tinggi Algorand Yang sudah ada Memungkinkan Persekalaan Di tingkat Yang sama sekali Baru Selain itu Sangat mudah Untuk melakukan Interasi Merampingkan Dan meningkatkan Produk Kami sedangkan cepat Pertama dengan Protokol peminjaman Dan kemudian Dengan lebih banyak Layanan perbankan Devi Wow Ngeri banget Jadi ipen-ipen besar Ini yang membuat Harga mereka Pasti Biasanya Itu bakal Ngaceng Kalau kita Ladi coin Harga saat ini Algorand adalah Sekitar Rp22.000 Rp23.000 Nah Ini dia Ini kayaknya Lagi bagus banget Ini Kayaknya udah buat Beli Ini kayaknya Bagus Karena tertinggi Dia per 24 jam 25.000 Sedangkan Tertinggi dia Sepanjang masa Adalah Rp47.000 Apakah mungkin Ketika smart contract Baru itu dirilis Itu bakal Tembus ATH baru Lagi Atau tidak Kita tunggu Aja Pembaruan mesin Virtual AVM Ke kontrak Pintar adalah Pengubah Permainan Dan meningkatkan Inovasi Dan kreasi Di balik Pengembangan Depth Smile Coin Nah disini AVM adalah Titik balik Yang signifikan Bagi keseluruhan Algo ekosistemnya Wow Ini sih Kayaknya Penbesar banget Dari Algorand Kalau kita lihat di Twitternya Mereka lagi rame Tentang Pembaruan Pembaruan smart contract Yang baru 7 dolar Harga Algorand Kalau misalkan Disini tembus Ini breakout Udah Nggak tahu Ini mungkin Area terdekat Dia adalah Di harga 1,9 dolar Nah ini Area Komprom Dia Oke Mungkin Itu aja Inovasi Sampaikan Kepada Kalian Semua Ingat Semua Inovasi Disclaimer On Dan Dior Kenapa Karena Pengendali Keuangan Adalah Diri Kalian Sendiri Selalu Gunakan Uang Yaman Dan Santai Jadi Apabila Market Dalam Bioris Bullis Dan Bagaimanapun Kalian Tetap Tenang Dan Santui Terima Kasih Sampai 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 Sampai